selamat menikmati 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 Teks bahasa Inggris Maksudnya adalah Ketika kalian mendapatkan Sebuah teks dalam bahasa Inggris Maka kalian mampu Untuk memahami teks tersebut Contohnya misalnya kalian Mendapatkan sebuah teks dari guru Kemudian guru memberikan Satu pertanyaan Berdasarkan teks yang tadi Ketika kamu bisa Memahami atau bisa menjawab Pertanyaan yang diberikan guru Maka Itu artinya bahwa kalian Sudah paham Dengan teks yang Diberikan tersebut Yang keempat adalah Writing skill Writing skill itu adalah Keterampilan atau kemampuan Menulis dalam bahasa Inggris Maksudnya adalah Kalian mampu Membuat tulisan Baik itu pendek Atau panjang Dengan menggunakan bahasa Inggris Berikutnya adalah Tentang kompetensi dasar apa saja kah Yang akan dipelajari di tingkat SMP ini Ada dua kompetensi Kompetensi dasar pengetahuan Dan kompetensi dasar ketampilan Kompetensi dasar pengetahuan itu adalah Mengidentifikasi fungsi teks Baik tulisan ataupun tulisan Yang melibatkan Yang melibatkan tindakan sosial Struktur teks Dan unsur kebahasaan Yang melibatkan Pertama Tindakan menyapa Berpamitan Mengucapkan terima kasih Dan meminta maaf Serta menanggapinya Atau meresponnya Yang kedua adalah Mengidentifikasi Fungsi teks Baik tulisan Ataupun tulisan Yang melibatkan Tindakan Memberi Dan meminta informasi Terkait jati diri Pendek dan sederhana Dan unsur kebahasaan yang Akan kita pelajari Adalah Pronouns Kemudian yang ketiga Adalah Mengidentifikasi Fungsi teks Baik tulisan dan tulis Yang melibatkan Tindakan memberi Dan meminta informasi Terkait nama hari Bulan Nama waktu dalam hari Waktu dalam bentuk angka Tangga Dan tahun Unsur kebahasaan Yang digunakan Untuk Kompetensi dasar ini Adalah Kardinal dan Ordinal numbers Dan yang terakhir Atau yang keempat Adalah Kompetensi Dasar pengetahuan Untuk Mengidentifikasi Baik Lisan dan tulisan Yang melibatkan Tindakan Memberi Dan meminta informasi Terkait Terkait nama Dan jumlah Binatang Benda Dan bangunan Publik Yang dekat Dengan kehidupan Siswa Sehari-hari Tentu saja Ini harus sesuai Dengan konteks Penggunaannya Dan kalian Akan lebih Mengerti Kita Ketika Kita Mempelajarinya Di Hari yang Anak-anak Anak-anak Sekalian Selain Kompetensi Dasar pengetahuan Yang akan Diajarkan Di Tingkat SMP Ini Adalah Kompetensi Dasar Keterampilan Kalau Tadi Yang Ibu Jelaskan Adalah Kompetensi Dasar Kepengetahuan Adalah Mengidentifikasi Teks Baik lisan Ataupun Tulisan Sedangkan Kalau Untuk Kompetensi Dasar Keterampilan Itu Adalah Menyusun Teks Baik lisan Dan Tulisan Yang Melibatkan Sama Seperti Yang disebutkan Dalam Kompetensi Dasar Pengetahuan Yaitu Kompetensi Dasar Kesatu Tindakan Menyapa Berpamitan Mengucapkan Terima Kasih Dan Meminta Maaf Serta Menanggapinya Atau Meresponnya Yang Kedua Menyusun Teks Baik lisan Dan Tulis Yang Melibatkan Tindakan Memberi Dan Meminta Informasi Terkait Jati Diri Pendek Dan Sederhana Unsur Kebahasannya Pronoun Sama Kemudian Yang Ketiga Adalah Menyusun Tek Baik tulis Baik Kelisan Dan Tulis Yang Melibatkan Tindakan Memberi Dan Meminta Informasi Terkait Nama Hari Bulan Nama Waktu Dalam Hari Waktu Dalam Bentuk Angka Tanggal Dan Tahun Unsur Kebahasannya Adalah Cardinal Dan Ordinal Numbers Dan Yang Terakhir Adalah Kompetensi Dasar Kentampilannya Adalah Menyusun Teksts Baik Kelisan Dan Tulisan Yang Melibatkan Tindakan Memberi Dan Meminta Informasi Terkait Nama Dan Jumlah Binatang Benda Dan Bangunan Publik Yang Dekat Dengan Kehidupan Siswa Sehari Hari Sama Halnya Dengan Kompetensi Dasar Ketampilan Kompetensi Dasar Keterampilan Juga Harus Sesuai Dengan Konteks Penggunaannya Anak 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 Sumber Dan Media Pembelajaran Sumber Pelajaran Pertama Adalah Buku Paket Buku Paket Ini Merupakan Buku Wajib Karena Hampir Semua Siswa Sudah Memiliki Buku Paket Ini Kemudian Yang Kedua Adalah Video Di Mana Kalian Bisa Melihat Video Itu Dari Youtube Atau Dari Televisi Atau Dari Yang Lainnya Yang Ketiga Adalah Modul Yang Dibuat Di Sekolah Kemudian Yang Keempat Adalah Lembar Kerja Dimana Nanti Ketika Kalian Sudah Selesai Mempelajari Satu Materi Pembelajaran Maka Kalian Nanti Akan Diberi Lembar Kerja Dan Kalian Harus Mengerjakannya Dengan Baik Sedangkan Media Pembelajaran Yang Akan Digunakan Di SMP2 Ini Adalah Pertama Menggunakan Google Classroom Yang Kedua Adalah Whatsapp Atau WA Dan Yang Ketiga Adalah Zoom Untuk Penilaian Ada Dua Aspek Yang Dinilai Pertama Yaitu Aspek Aspek Pengetahuan Dan Yang Kedua Aspek Keterampilan Untuk Aspek Pengetahuan Ini Terdiri Dari Tes Tulis Dimana Kalian Sudah Biasa Mendapatkan Tes Tulis Ini Baik Itu Dalam Bentuk Pilihan Ganda Ataupun Essay Kemudian Yang Kedua Aspek Pengetahuan Yang Dinilai Itu Penugasan Jadi Setiap Tugas Yang Kalian Kumpulkan Itu Dipastikan Akan Dinilai Kemudian Yang Ketiga Adalah Proses Nah Untuk Proses Ini Maka Kalian Harus Betul Menyiasatinya Supaya Ketika Kamu Dalam Proses Belajar Mengajar Meskipun Dalam Daring Maka Kalian Harus Betul Aktif Dalam Mengikuti Pembelajaran Ini Sedangkan Untuk Penilaian Aspek Keterampilan Yang Dinilai Itu Adalah Pertama Praktik Contohnya Misalnya Ada Empat Keterampilan Yang Dipelajari Di Tingkat SMP Ini Maka Jenis Untuk Praktik Listening Skill Maka Nanti Contohnya Kalian Akan Diberikan Sebuah Video Atau Sebuah Rekaman Dimana Kalian Harus Mendengarkan Apa Yang Mereka Bicarakan Nanti Kalian Akan Diberi Pertanyaan Pertanyaan Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Bicarakan Kemudian Yang Kedua Masih Penilaian Aspek Keterampilan Praktik Yaitu Ketika Kalian Harus Presentasi Di Depan Nah Kalian Disini Harus Berbicara Tentu Saja Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Baik Itu Secara Individu Ataupun Secara Berkelompok Kalau Misalnya Secara Individu Contohnya Kalian Menjelaskan Tentang Jati Diri Kalian Atau Memperkenalkan Diri Itu Adalah Salah Satu Penilaian Keterampilan Speaking Kemudian Kalau Dalam Bentuk Kelompok Misalnya Kalian Harus Menggunakan Bahasa Inggris Dalam Bentuk Roleplay Atau Drama Kemudian Yang kedua Adalah Penilaian Proyek Dimana Kalian Nanti Akan Diberi Sebuah Proyek Dan Itu Biasanya Dikumpulkan Ke Sekolah Kemudian Nanti Penilaian Proyek Tersebut Itu Biasanya Harus Ada Product Kemudian Yang ketiga Adalah Portfolio Dimana Kalian Harus Mengumpulkan Tugas Tugas Kalian Dan Itu Kalian Harus Dibuat Dalam Bentuk File Untuk Dikumpulkan Itu Yang disebut Dengan Penilaian Aspek Keterampilan Anak-anak Kus Kalian Itu Saja Mungkin Yang ingin Ibu Sampaikan Pada Hari Ini Tentang Kontrak Belajar Mudah-mudahan Kalian Bisa Mahaminya Dengan Baik Dan Ibu Harapkan Kalian Mempelajarinya Kembali Apa-apa Saja Yang Harus Kalian Pelajari Nanti Kemudian Juga Ibu Harapkan Kalian Bisa Belajar Bahasa Inggris Ini Dengan Baik Selama Belajar Dengan Ibu Mudah-mudahan Apa yang Kita Harapkan Apa yang Kita Targetkan Dapat Tercapai Dengan Baik Sesuai Dengan Apa yang Diharapkan Itu Saja Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Saja